Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to our youtube channel Channelnya Mama Kania dan Kania Ini gak pernah bosan nih Mama Kania selalu mengajak Selalu mengingatkan Buat teman-teman semua yang baru bergabung Atau buat teman-teman semua yang baru menemukan Video-video di channel youtube nya Mama Lisa Kania mohon kiranya ya Please banget Klik subscribe tulisan yang berwarna merah Di bawah itu kemudian jangan lupa juga Klik gambar lonceng supaya kalian Dapat notifikasi setiap kali Mama Kania Update video-video terbaru Terima kasih banyak ya Nah teman-teman semua di video kali ini Mama Kania pengen sharing tentang kegiatan Atau aktivitas Mama Kania selama liburan Di kampung Jadi buat teman-teman semua yang penasaran Silahkan mengikuti video Mama Kania ya Sampai selesai Sampai selesai Jangan di skip-skip Terima kasih Ini saat jam setengah 5 pagi ya Jadi di kampung itu memang listriknya itu agak terbatas gitu Jadi agak gelap sedikit Mama Kania mohon maaf ya Aktivitas kami pagi di kampung itu Luar biasa cepat gitu ya Kami bangunnya rata-rata jam 3 subuh Kemudian solat Kemudian melakukan aktivitas lainnya Seperti beres-beres Masak-masak Seperti itu Dan ini Kami jalan-jalan ke sawah dulu ya Ini senang banget memakannya Luar biasa Sejuk banget udaranya Dan sejauh mata memandang Disitulah Hamparan sawah gitu Benar-benar luas banget teman-teman Jadi Menggunakan Apa ya Kami jalannya itu Dititian seperti ini Enak banget Sejuk banget udaranya Kemudian ada kicau burung juga Ini benar-benar Gak pernah memakannya temuin Selama memakannya tinggal di kota Seperti itu Memakannya bersyukur banget Alhamdulillah Ada waktu Apa ya Cuti bersama gitu Jadi bisa memakannya memfaatkan Untuk liburan di kampung Karena kan terakhir Ke kampung ini Saat umur Kania itu Satu tahun tiga bulan Dan sekarang itu Udah enam tahun Jadi sekitar Empat tahun lebih gitu deh Memakannya Gak pulang kampung Ini sawah Luas banget sawahnya Darahnya sejuk Ini cepat tahun lebih Udah Capek Ini jalan-jalan pagi Lihat udara sejuk Di kampung Ini gak ada nih Di kota Mau kan ya Itu semuanya Itu semuanya Sawah Sejuk banget Buat potoi kami bah Cantik gak pemandangannya Cantik gak pemandangannya Sawah Sawahnya luas Sawahnya luas Sedaranya sejuk Kania di kampung Yuk ikutin kain Selamat menikmati Terima kasih Samusa Nah ini kami naik bentor teman-teman Kami pengen pergi ke pasar Jadi pasarnya itu agak lumayan jauh Dari tempat tinggal Yang memakannya tempat ini Dan ini kami seneng banget Bisa berkesempatan naik bentor Karena di kota memakannya itu gak ada Jadi bentor itu Beca bermesin motor Di belakangnya itu motor Kemudian di depannya ini bentuknya seperti beca Karena seneng banget teman-teman Dia bisa naik bentor seperti ini Untuk naik bentor ini Lumayan terjangkau loh teman-teman Biayanya jadi cuma 5 ribu per orang Kami kan bertiga disini Tapi kannya itu masih anak kecil jadi gak dihitung Jadi biayanya Dari tempat kami tinggal itu Ke pasarnya padahal lumayan jauh Cuma 10 ribu Benar-benar seneng deh Dengan harga segitu ya Bisa cobain naik bentor gitu Karena di kota memakannya itu gak ada Ngomong-ngomong masalah biaya Memang disini agak lumayan terjangkau gitu Untuk biaya kehidupannya Apalagi buah-buahan Sayur gitu Contohnya kayak ubi itu aja Di kota memakannya itu harganya Per kilo 10 ribu Tapi di kota ini maaf Di kampung ini Harganya cuma 400-500 perak gitu aja Memakannya sampai bingung gitu 400-500 perak itu Nominalnya kok masih berharga gitu Di kampung ini Seperti itu Padahal kan di tempat memakannya Beli permen aja Cuma dapet dua gitu Nah teman-teman semua Ini memakannya Sudah selesai ya Dari pasarnya Mohon maaf memakannya Gak videoin Saat memakannya di pasar Karena bener-bener ribet banget Orangnya itu banyak banget Karena kan hari pasar gitu Di kampung ini adalah hari Jumat Dan kebetulan memakannya Ke pasar ini juga hari Jumat Kami pulang lagi ya Menggunakan bentor juga Dan seperti ini Pemandangan Saat memakannya pulang kampung Jadi banyak Banget teman-teman Jembatan-jembatan Yang tinggi gitu ya Karena kan ini daerah sungai Gitu Kemudian banyak juga kapal Lalu-lalang gitu Jadi supaya gak nyangkut ya gitu Kapalnya Jembatannya itu Rata-rata ya tinggi-tinggi banget Seperti itu Tampak jumpa Semäernya Amin Malin Jumat Nah lanjut lagi di kegiatan memakannya berikutnya Selama memakannya berada di kampung Ini sekitar jam setengah dua siang Jadi memakannya dan keluarga Pengen berkunjung ke rumah Tantanya memakannya Atau dalam bahasa kami itu disebutnya Acil teman-teman Jadi tante itu Bahasa Kalimantannya Adalah acil baik itu Adiknya ayah, adiknya ibu atau sepupu ayah Sepupu ibu gitu Itu kami panggil acil Seperti itu Nah ini kami naik lagi ya jembatannya Jembatannya lumayan menjulang tinggi teman-teman Dan awalnya itu memakannya Rada takut juga gitu Naik jembatan ini Tapi lama-kelamaan ya Biasa aja gitu Nah disini pemandangannya Seperti ini ya Banyak sekali masjid-masjid Banyak sekali Musola, langgar Seperti itu di kampung ini Karena mayoritasnya memang agamanya Islam gitu Dan tergolong fanatik Seperti itu Jadi kalau bangun pagi Itu ya jam 3 subuh gitu Gak boleh ketinggalan sholat subuhnya Jangan sampai hasilnya Oh Jangan 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 capung Jangan ini setelah kami keluar dari berziarahnya kami sedikit bagi-bagi rezeki seperti neneknya Kania kemudian temannya adik Mama Kania dan Mama Kania juga sedikit bagi-bagi rezeki kepada orang-orang di sekitar sini oke teman-teman semua sampai disini dulu ya video Mama Kania untuk hari kedua Mama Kania berada di kampung sampai ketemu lagi di video Mama Kania selanjutnya daaah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati